Anda selama ini bikin undur-undur ketawa masih tidak berhasil Kami akan berikan tip-tripnya teman-teman Trik ini khusus untuk Anda yang akan nonton di Dapurayangka Anda lihat dia pecah-pecah banget dan juga enak banget Diincipin rasanya, ada varian wijen hitamnya Hmm, manggap banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dapurayangka Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk bahan-bahannya teman-teman Di sini saya pakai tepung terigunya 200 gram Ini saya pakai tepung maisenanya 50 gram Dan gula, ini gula sudah saya haluskan Biar nanti saya nggak pakai mixer Ini gula saya haluskan 80 gram atau kurang lebih 6 sendok makan Itu pokoknya perkiraan 80 gram teman-teman Nanti tingkat kemanisan terserah Anda Satu butir telur Ini margari yang sudah saya lelehkan Ada 3 sendok makan Seperti ini sudah leleh Terus yang ini, ini ada Vanili bubuknya Setengah sendok teh Dan juga baking powder yang double acting Sama-sama setengah sendok teh Yuk masuk ke dalam proses pembuatannya Pertama-tama ini si tepung terigunya Kita campur dengan tepung maisena Lalu kita masukkan juga gulanya Kering-kering kita masukkan semuanya teman-teman Terus ini vanili dan juga baking powder double acting Masuk semuanya Kita aduk rata teman-teman Kita aduk ya ini, saya aduk dulu Nah seperti ini, diaduk sampai rata Kalau sudah teraduk rata semuanya Seperti ini Saya masukkan telurnya Telur ini tapi saya kocok terlebih dahulu Nah seperti ini Kita kocok Kocok kasar aja Langsung kita masukkan ke dalam adonan utama Lalu juga ini Margarin Sebentar ya ini Ini kita aduk dulu aja Oke Nah Ini nanti untuk toples lebaran Atau cemilan anda Enak banget Oke Kalau sudah rata seperti ini Sekarang kita masukkan si margarinnya Hmm Baunya harum banget Mereknya bebas margarin Oke Seperti ini Untuk lebih mudahnya Ini akan saya pakai Ini aja teman-teman Saya pakai tangan aja Saya uleni dengan plastik begini Jadi Lebih Lebih enak ya Tapi mengulainya Jangan terlalu Menekan banget Cukup diulainya pakai tangan Cukup dia tercampur rata semuanya Nah seperti ini Benar-benar seluruh adonannya Ini tercampur rata menjadi satu Anda lihat seperti ini Kalau dia sudah mulai kalis begini Ya Bagian adonannya ini Nggak terlalu keras Nggak terlalu gembu Tapi Dia teksturnya seperti ini teman-teman Kalau dijumput Nah kayak gini lah ya Anda lihat Peruh gini ya Kalau sudah seperti ini Di sisi lain Selain saya siapkan Wijen Di sini saya campur ya Wijen hitam dan Wijen putih Wijen hitam ini Rasanya berbeda teman-teman Dengan wijen putih Dia lebih harum Dan dia teksturnya Lebih cantik ya Jadi campuran hitam putih ini Bagus banget Lalu Setelahnya Ini saya masukkan air teman-teman Airnya sedikit saja Nah Karena dia ini Lebih cenderung kekering ya Ini kita Putar-putar begini saja Oke Di sisi lain Nah ini kita ambil Satu bagian Oke Ini ukurannya kurang lebih 25 gram Dipulat-bulatkan Seperti ini Oke Seperti ini teman-teman Dia ini basah ya Teksturnya Apa namanya Si Wijen kita ini Nah Kalau sudah Ini kita masukkan Teman-teman Bulat-bulatan ini Adonan ini Kita masukkan ke dalam Wijen putih dan hitamnya Oke Bulat begini ya Nah Diputar-putar begini Sret-sret Sret-sret Nah Ini nanti Jangan digoreng dulu Jangan digoreng dulu Melainkan Anda diamkan dulu Oke Seperti ini Dan cantik tuh Warnanya ada hitam Ada putih Seperti ini Kalau sudah Ini teman-teman Sekarang kita gunting ya Kita gunting Si adonannya Nah Seperti ini Digunting Menjadi Empat bagian Sret Sret Nah Begini Oke Nah Seperti ini Anda lakukan Kesemua adonan-adonan Yang lain Caranya Sama sekali Dibulatkan Ini Dibulat-bulatkan Lalu dimasukkan Seperti ini Bulat Lalu digunting ya Seperti itu Cara membuatnya Nanti habisnya Akan kita goreng Teman-teman Ini beberapa yang sudah jadi Jadi Begini ya Ini langsung kita potong Menjadi 4 bagian Begini Sama halnya ini Ada ini yang Kita bikin yang berbeda Dan ini Kita bikin yang Pecah-pecah Begini ya Terserah Anda Untuk proses Pemotongannya Tapi ini ada yang juga Ada yang Segi 8 6 4 Dipotong Terserah Karena Bebas Untuk Apa namanya Snack saat Lebaran nanti Jadi Pemotongannya Terserah dari Anda Ini ada 4 juga Yuk kita goreng Sekarang Teman-temanku Jadi disini Dia pakai Minyak yang tenggelam Kita usahakan Minyaknya tenggelam Jadi nanti Ini langsung Kita masukkan Kepenggorengan Seperti ini Bang itu Panas atau enggak Bang Jadi dia ini Apinya Saya pakai Api sedang Supaya apa Supaya nanti Matangnya Biar maksimal Ini ada yang Segi 4 juga Ada yang Segi 8 Ini kita campur Teman-teman Nah seperti ini Pokoknya ini Kita untuk Lebaran ini Bebas teman-teman ya Bentuknya Nah seperti ini Oke masih ada Nanti sisanya Nanti aja Kita goreng Benar-benar Sampai matang Terlebih dahulu Inti dari penggorengan ini Adalah Anda Harus menggoreng Dengan Api sedang Jangan terlalu besar Teman-teman Anda enggak usah Meminyak Atau Memecah gitu ya Dia nanti akan Pecah-pecah sendiri Seperti ini Tapi kalau dia Belum kering Jangan dibalik dulu Ini saya membalik Yang kering-kering saja Ini lucu banget Teman-teman Bentuknya Ini segi berapa ini Besar banget ya Dia pecah-pecah sendiri Tanpa kita harus Membantu Memecahkan Dia pecah-pecah sendiri Teman-teman Loh Bagus banget ini Habis ini kita angkat ya Tapi pelan-pelan dulu Jangan sampai di Diketar-ketarkan Biar dia pecahnya Maksimal Nanti Pastikan dia ini Empuk banget Dari tekstur yang Sudah tergoreng ini Habis ini Akan kita angkat Teman-teman Sampai Dia matang Antara bagian luar Dan juga Dalamnya Teman-teman Kalau sudah golden Begini Ini siap Anda angkat Anda lihat Wow Mekarnya luar biasa Mekarnya kebangetan Kita harus seperti ini Ini juga sudah matang Teman-teman Nah Kayak gini Nah Anda goreng Sampai semua Apa namanya Si Ondo-ndo-ndo ketawa ini Versinya Dapur NK Ini Bisa Matang Dengan maksimal Ini Wumpunya Kebangetan Teman-teman Ya Kita Habis ini Kita goreng lagi Akan kita incipin Habis ini bagaimana rasanya Pasti enak Dan juga kriuk banget Kebaran Sudah Di depan mata Bulan depan gitu ya Jadi Dapur NK Hari ini membuat Ondo-ndo ketawa Versi yang renyah banget Kriuk Dan tanpa minyak Ini rasanya enak banget Ada varian Hitam-hitamnya Seperti teman-teman Ini kita pakai Varian yang berbeda Ini kita incipin Bagaimana rasa kriuk Krispinya Ini bisa sampai Berbulan-bulan Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Embuk banget Rasanya Manis Dan juga gurih banget Yuk Saksikan videonya Sampai selesai Jangan lupa like Comment subscribe Kami tunggu di kolom komentar Kritik sarannya Dan akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh